bertemu lagi sahabat subscriber dan teman-teman penonton yang lain saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat setiap harinya selalu sama ya selalu semangat di dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita baik kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita mengatasi permasalahan di dalam kita menggunakan aplikasi mendelai desktop permasalahannya adalah saat kita menggunakan aplikasi tersebut di word tetapi hal itu tidak bisa digunakan bisa jadi ada beberapa faktor kita analisis satu persatu kenapa aplikasi mendelai itu tidak bisa digunakan di office kita kalau sudah begini otomatis ada tanda insert citation ada open mendelai, insert bibliography ini sebetulnya sudah bisa kita gunakan tetapi terkadang mula kita tidak bisa menggunakannya kita bisa lihat masalah ini satu persatu pertama kita buka apa namanya kita buka file kemudian option kemudian masuk ke add in kemudian disini kita pilih word and in kemudian kita pilih go nah disini ada tulisan mendelai dan ini sudah dicentang kalau belum dicentang berarti tidak bisa kalau sudah otomatis bisa apabila kok masih saja mendelai itu tidak berfungsi di dalam office kita ini pasti ada kesalahan sistem yang ada di windows kita ya umumnya bisa jadi kita menggunakan windows lama pengalaman saya menggunakan windows 8 kemudian kemarin itu menginstall dan menggunakan aplikasi mendelai ini ya di dalam penulisan karya ilmiah itu terhambat ya sahabat karena memang aplikasi ini ketika di install di windows 8 ya kemarin itu sangat lama ya dan tidak ada tidak berhasil saat mengutip dari kutipan-kutipan karya ilmiah orang lain dan membuat insert bibliografi pun juga tidak bisa ya jadi langkah yang terakhir ini apabila kalian tidak bisa ya para sahabat menggunakan aplikasi mendelai kalian bisa install windows nya karena bisa jadi windows nya yang mungkin bermasalah jadi mungkin kalau dulunya menggunakan windows yang lama kita coba perbarui windows kita ya kita bukan install ulang tapi mengganti windows nya yang terpenting untuk komputer PC atau laptop nya support ya terhadap windows tersebut saya kira itu yaitu saya berbagi pengalaman tentang mengoperasikan mendelai yang awalnya tidak bisa menjadi bisa saya kira hanya masalah yang langkah pertama tadi tetapi adalah masalah windows nya mungkin bisa menjadi solusi atau jalan keluar bagi para sahabat yang mengalami permasalahan dalam tidak bisa mengoperasikan mendelai desktop itu saja jangan lupa subscribe, like, komentar, dan bagikan ke yang lain mudah-mudahan yang lain mendapatkan manfaat dari video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh